Intro Halo semua, gimana kabarnya? Semoga pada sehat, badan maupun dompetnya. Di video kali ini, kita akan merekap alur cerita Dong Hua yang masih anget-angetai ayam berjudul Lord of Planet atau Planet. Sedikit curhat pinginnya si Purple River, tapi karena dilihat-lihat udah banyak banget yang merekap Dong Hua itu, yaudahlah ambil sisaannya aja. Oke, kita langsung aja merekap alur ceritanya. Check it out! Di awal cerita diperlihatkan empat orang pria yang mendapatkan misi pengawalan Nadi Naga. Mereka dipimpin oleh General Yu Tian Geng dan anaknya Yun Fei San. Tetapi di tengah perjalanan mereka dihadang oleh seorang pria yang ternyata itu hanyalah boneka sihir. Boneka sihir tak bisa dibunuh, jadi mereka perlu mencari keberadaan orang yang mengendalikannya. Jadi Yu Tian Geng meminta anaknya Yun Fei San mencari keberadaan pengendali boneka sihir tersebut. Yun Fei San mulai melacak keberadaan pengguna sihir pengendali boneka, lalu Yu Tian Geng meminta dua bawahannya menyiapkan batu api. Pergerakan boneka sihir ini kaku bisa disimpulkan kalau pengendalinya berada sangat jauh. Setelah itu Yu Tian Geng merilis teknik naga api miliknya. Yun Fei San belum menemukan pengendali bonekanya karena dia bisa menyembunyikan aura miliknya. Setelah itu mereka mendengar suara minta tolong dari adiknya Yun Fei Su. Yun Fei San berlari ke arah suara adiknya, tetapi menurut Yu Tian Geng itu hanyalah halusinasi saja. Tiba-tiba sang pengendali boneka pun muncul. Dia meminta Nadi Naga jika tidak Yu Tian Geng dan anaknya tidak akan selamat. Tentu saja sang jenderal gak mau menuruti perkataan pria tersebut, tetapi tiba-tiba Yu Tian Geng tewas karena ditusuk oleh dua bawahannya. Di sisi lain, Yun Fei Su entah sedang berada di mana dia mencari ayah dan kakaknya, tetapi tiba-tiba di hadapan Yun Fei Su ada seekor naga hitam yang menunggu kedatangannya. Yun Fei Su bertanya di mana dia berada. Sang naga hitam berkata kalau dia berada di rumahnya sendiri. Tiba-tiba sang naga hitam merasuki tubuh Yun Fei Su. Sin berpindah ke beberapa tahun kemudian, Yun Fei Su dewasa sedang pesta minum sake bersama teman-temannya. Dia ditemani seorang wanita bernama Ling Er dan mereka berdua tiba-tiba memasuki sebuah kamar. Ternyata Ling Er seorang pengawal bayangan yang melaporkan kalau orang yang udah lima hari mereka pantau akan berdagang dengan orang Dong Yi, tepatnya di hutan bambu luar kota. Mendengar kabar bagus ini, Yun Fei Su meminta untuk menangkap orang tersebut dan dia menginginkan kedaadaannya dalam hidup-hidup. Ling Er melaporkan satu hal lagi. Kaisar secara pribadi menjodohkan cucu Grandmaster Wen dengan Yun Fei Su. Di sisi lain, Yun Fei Su berkata, menggelikan sekali semua orang tahu kalau Wen Qing Qing gadis yang sangat berbakat. Sekarang Kaisar menjodohkannya dengan Yun Fei Su. Setelah itu, Yun Fei Su meminta Ling Er segera pergi. Jika tak ada hal lagi yang akan dilaporkan. Yun Fei Su mengunjungi aula makam leluhur keluarga Yun. Dia bertanya mengapa ayah dan kakak pergi meninggalkan dia sendiri. Tiba-tiba jiwa naga hitam keluar, Yun Fei Su meminta dia pergi karena ini aula leluhur keluarga Yun. Tetapi jiwa hitam berkata mau pergi kemana karena dia terjebak di lautan pikiran Yun Fei Su. Jiwa naga hitam berkata, Aku cukup kuat, cukup memohon saja dan aku bisa membantu menyelesaikan semuanya. Pembunuh ayah dan kakak Yun Fei Su saat ini berada di kota Qianlong. Cukup bunuh semua orang di dalamnya dan balas dendam pun terbalaskan. Tiba-tiba jiwa hitam menunjukkan teknik rahasia keluarga Yun yang tersembunyi. Itu adalah teknik tubuh abadi sembilan matahari. Jika Yun Fei Su menguasai ini, jangankan balas dendam dunia akan berada di tangannya ucap jiwa hitam. Sin berpindah ke jeneral penjaga Yang Yun Ba yang sedang melatih bawahannya. Para prajurit diminta berdiri atau jeneral Jang Yun Ba akan membunuh mereka semua. Tetapi tiba-tiba latihan diberhentikan karena ada seorang pria memberikan informasi dari Dong Yi pada sang jeneral penjaga. Di kediaman Grandmaster Wen, sepertinya ayah Wen Qing Qing gak mau menjodohkan putrinya dengan Yun Fei Su. Jadi Wen Ren He memberi usul segera pergi ke rumah keluarga Yun. Supaya mereka memutuskan pertunangan ini. Jadi Kaisar sudah gak bisa berkata-kata lagi. Di sisi lain, Wen Qing Qing sedang berlatih ilmu spiritualnya. Dia mengeluarkan ilmu spiritual di dalam tubuhnya ke dalam batu giyok. Tiba-tiba datang seorang pelayan berkata kalau Kaisar memberi perintah menjodohkan Wen Qing Qing dengan tuan muda keluarga Yun. Yun Fei Su yang hanya memiliki Yan Qi di level 2 itu ucap Wen Qing Qing. Lalu dia berteriak pada ayah dan kakeknya tidak ingin menikah dengan sampah dari keluarga Yun. Di kediaman keluarga Yun, Wen Qing Qing emosi karena seorang Grandmaster datang berkunjung. Tetapi Yun Fei Su gak datang menyebut mereka. Yun Fei Su ini sangat tidak sopan ucap Wen Qing Qing. Grandmaster Wen pun berkata untuk tetap tenang karena kedatangan mereka untuk memutuskan pertunangan ini. Tiba-tiba Yun Fei Su keluar baru saja bangun dari tidurnya. Yun Fei Su meminta Grandmaster Wen dan yang lainnya untuk duduk karena kita satu keluarga ucapnya. Dia juga berkata semalam pergi bersenang-senang dengan Ling Er dan lumayan banyak minum. Yun Fei Su bagaimanapun juga aku dan ayahmu adalah teman lama jadi tak perlu berbahasa-bahasa lagi ucap Grandmaster Wen. Secara teknis yang mulia kaisar adalah mak comlang. Cucuku ini tidak hanya memiliki temperamen yang buruk dia juga keras kepala. Pernikahan adalah tentang pasangan yang cocok. Tetapi Yun Fei Su tiba-tiba berkata kalau wanita seperti Wen Qing Qing adalah tipenya dia. Sebenarnya sebulan yang lalu, Qing Qing telah menembus ranah gangki level 7 penempaan tubuh. Jadi jika Yun Fei Su memiliki kemauan, dia masih gak cocok untuk Qing Qing ucap Grandmaster Wen. Seorang gadis dengan bakat seperti itu memang sangat langka. Tetapi walaupun dia berada di ranah gangki level 7, masih bukan tandinganku ucap Yun Fei Su. Fei Su bertanya, jika dia bisa mengalahkan Qing Qing itu berarti bisa menikahi dia. Itu berarti kau memiliki kesempatan jika berhasil mengalahkan dia ucap Grandmaster Wen. Selama ada kesempatan, Fei Su akan terus mengejarnya. Siapa suruh, De Qing Qing sangat imut, ucap Yun Fei Su. Pertarungan pun dimulai. Tiba-tiba mereka semua kaget karena Yun Fei Su menggunakan pusaka keluarga Yun, yaitu pedang darah dan Qing Qing berkata kalau Fei Su itu curang. Tak seorang pun berkata, gak diizinkan menggunakan senjata. Selain itu, Fei Su yang berada di ranah yankee level 2, mana mungkin bisa mengalahkan Qing Qing tanpa senjata. Pertarungan pun dimulai tanpa satu serangan pun mengenai Fei Su. Wen dan He heran, mungkinkah selama ini Yun Fei Su menyembunyikan kekuatannya? Menurut Grandmaster Wen, Qing Qing berlatih dalam ruangan sejak kecil, tapi dia gak pernah bertarung sungguhan. Dia perlu pengalaman bertarung sebagai fondasi utama. Qing Qing menyerang dengan serangan yang cukup berbahaya, memaksa jiwa hitam mengambil alih tubuh Fei Su. Sepertinya dia berniat membunuh Qing Qing sebagai hukumannya. Oke, jadi segini dulu aja untuk pembahasan video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Bye-bye. ubbububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububub